Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, Shalom, Salam, Damai, Sejahtera untuk Anda semua. Hari Selasa ini adalah hari Selasa terakhir di tahun 2022. Maka selalu saya mengajak Anda untuk selalu bersyukur atas hari-hari Selasa yang sudah kita lalui pada tahun 2022. Sekaligus kita juga mau bersyukur bersama gereja, para pesta, Santo Yohanes Rasul, penulis Injil. Apa yang mau kita syukuri yaitu kesaksian firman yang menjadi manusia, yang direkam, diingat, dan kemudian ditulis oleh Yohanes Rasul, murid yang dikasihi Tuhan. Itulah peran besar dia. Dan kesaksian Allah menjadi manusia, itulah yang ia lihat. Ia raba dan hidup bersamanya. Sehingga dalam Injilnya yang pertama, dalam bab pertama, ayat pertama, dia berkata, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Dari pengalaman inilah, maka kita percaya bahwa firman yang hidup itu adalah firman yang nyata. Maka dalam surat pertama Rasul Yohanes, bab 1 sampai dengan 4, dia memberitakan kepada kita yang indah demikian. Saudara-saudaraku terkasih, apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar. Kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan kami raba dengan tangan kami, yaitu firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Itulah warisan kesaksian tentang firman Allah yang menjadi manusia. Firman itu adalah Allah sendiri, ia bersama dengan Allah. Maka saudara-saudaraku yang terhasih, kita harus bersyukur atas kesaksian Yohanes, penulis indil. Firman Allah yang telah menjadi manusia. Syukur itu patut kita rayakan dengan gembira pada Pesta Santo Rasul, Pesta Santo Yohanes Rasul, penulis indil ini. Karena dari dia kita mengerti Allah selalu beserta kita. Immanuel namanya, itulah Allah kita. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.